assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama mimin awi di video sebelumnya miss dan doktor kita sudah melihatnya bagaimana setelah berjalan untuk beberapa saat melewati kota Tianwu Junjiu dan Mo Yue akhirnya tiba juga di rumah lelang milik keluarga Yun Junjiu tidak menyangka kalau Yu Junjing bisa membangun rumah lelang yang sangat bagus seperti ini di kota Tianwu saat sampai di dalam Junjiu disambut oleh pelayan dengan sangat ramah tak lupa pelayan tersebut juga menanyakan maksud kedatangan Junjiu ke rumah lelang keluarga Yun guys Junjiu pun langsung menunjukkan token keluarga Yun dan berkata kalau dia sedang mencari Yun Chongjin pelayan meminta Junjiu agar langsung masuk kedalam saja sebab dia sudah diperintahkan oleh atasan pilih seseorang memegang token keluarga dia harus diperlukan setara dengan tekuan muda dari keluarga Yunz pelayan tersebut pun penasaran guys dengan identitas yang dimiliki oleh Junjiu di lain tempat terlihat seorang gadis sedang beradu mulut dengan orang pelayan lainnya gadis tersebut rupanya murid dari sekte medis dan dia tidak terima saat pelayan rumah lelang menolak pil yang dia suling dia juga menghina tangan suci Junjiu alkemis tingkat tiga yang pilnya di lelang oleh rumah lelang keluarga Yu karena telah berani menghina Junjiu Moewe menjadi kesal dan ingin memberi gadis tersebut sedikit pelajaran Junjiu tidak perlu khawatir karena Moewe tidak akan membunuhnya untuk kroco seperti gadis dari sekte medis Junjiu merasa kalau Moewe tidak perlu turun tangan guys Siau saja sudah lebih dari cukup untuk mengerjainya gadis tersebut masih saja dia mengoceh dan membagakan dirinya yang berasal dari sekte medis sementara itu menggunakan kepala peserta lelang sebagai pijakan Siau melompat dan menerjang ke arah gadis sekte medis tersebut Siau mencakar gadis tersebut hingga wajahnya penuh dengan bekas cakaran gadis tersebut pun merasa kesakitan selain itu dia juga penasaran siapa pemilik kucing nakal ini dari kejauhan Yun Jongjing mengetahui kalau kucing yang mencakar gadis dari sekte medis adalah Siau tak selang berapa lama Junjiu memanggil Yun Jongjing dari kejauhan Yun Jongjing sendiri tidak menyangka kalau Junjiu sungguhan akan mampir ke rumah lelang yang dibuatnya guys sementara itu melihat keakrapan Junjiu dan Yun Jongjing Moewe menjadi cemburu guys dia pun mengalihkan perhatian Junjiu dan bertanya apakah dia tidak akan membantu Siau wu Junjiu pun menjawab kalau berurusan dengan sekte medis seperti gadis tersebut hanya bagaikan sebuah mainan bagi Siau wu jadi Siau wu tidak membutuhkan bantuan Junjiu sama sekali sembari melirik ke arah Yun Jongjing Moewe meminta Junjiu untuk fokus melihat dramanya di dalam hatinya Yun Jongjing sendiri penasaran dengan sosok Moewe secara Moewe masih saja berada di sisi Junjiu meski hari demi hari telah terlewati guys dan komiknya pun bersambung selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!